Pemirsa hujan deras istrai angin kencang yang terjadi di Cilodong, Kota Depok mengakibatkan tembok pemakaman setinggi 5 meter robo. Runtuhan tembok sepanjang 50 meter ini pun menimpa sebuah angkot yang sedang terparkir. Dalam video amatir milik seorang warga ini terlihat detik-detik saat terjadinya tembok yang robo. Dalam video ini warga bergotong royong melakukan evakuasi terhadap sebuah angkot yang tertimpa reruntuhan tembok. Tembok TPU Kamboja yang berada di wilayah Sukamaju Cilodong, Kota Depok ini robo setelah tertiup angin kencang. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas sehingga tidak ada korban. Menurut pengurus pemakaman Jemon peristiwa terjadi saat turunnya hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Tapi ada yang tertimpa gitu atau keluarga? Alhamdulillah kalau untuk korban tidak ada, cuma ada satu mobil yang disitu memang mobil yang tidak terpakai itu tertimpa bekas puing-puing pakai. Bang kalau tinggi tembok sendiri berapa? Kalau tembok sendiri itu memang tembok ini kurang lebih dari sekitar 25 tahun. Enggak tingginya? Tingginya itu sekitar 5 meter. Panjang? Panjang berapa? Kalau panjang hampir kurang lebih sekitar 200 meter. Kalau yang robo? Yang robo? 50. 50 meter yang robo. Pasca insiden ini, pihak pengurus pemakaman dan warga langsung melakukan perbaikan. Tak ada bantuan ataupun pemantauan dari dinas terkait, baik saat kejadian maupun setelah insiden terjadi. Demikian laporan Dampar Panggungkas, Garuda TV.